Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. Dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan, Dewan Etik akan mengular sidang untuk memeriksa Patrialis Akbar yang akan memutuskan pembebas tugasan Patrialis dari jabatannya. Anggota Dewan Etik, Mufti Fajar, menyebutkan sebelum tertangkap KPK, Patrialis adalah Hakim yang paling sering menerima peringatan. Di Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sudah sering kami periksa. Mungkin Hakim Konstitusi yang paling sering diperiksa oleh Dewan Etik. Dan sudah diberi banyak peringatan, diingatkan sudah sering. Dewan Etik periode 2013-2016, saya Pak Arta dan Pak Yajun itu sebetulnya tugasnya sudah selesai 31 Desember 2016 kemarin. Tapi karena Dewan Etik yang baru belum terbentuk, kami dapat tugas perpanjangan dari NK.